Dalam rapat terbatas membahas rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi, Presiden Joko Widodo meminta seluruh tahapan uji klinis melalui prosedur yang matang seperti aspek keamanan dan efektivitasnya menjadi fokus utama. Presiden tidak ingin nantinya muncul persepsi pemerintah yang dinilai tergesa-gesa dan tidak mengikuti koridor ilmiah yang ada. Vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektivanya. Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan. Tak hanya itu saja, Presiden Jokowi juga meminta agar publik harus mendapatkan informasi jelas terkait proses vaksinasi. Seperti siapa yang mendapatkan vaksin secara gratis dan siapa yang harus membayar. Biaya vaksinasi juga diminta dikalkulasi dengan cermat, harus terjangkau bagi semua kalangan. Jelaskan siapa saja, kelompok masyarakat yang mana yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal. Selain itu juga masalah yang berkaitan dengan, karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri. Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal. Terbatas yang digelar di Istana Merdeka ini, diikuti oleh seluruh Menteri Kabinet Jokowi Ma'aruf Amin.